hmm, ala belum ini ya tes 1,2,1,2,3 oke, yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm, agak ribet sekarang saya di Tokyo Station mana ya kita lihat itu dia Tokyo Station dan jam sekarang menunjukkan jam 5 hampir 40 menit ya 5.39 dan saya lagi nungguin teman dan ayo kita ke bawah dulu mana pintunya, oh itu ada jalan ke bawah, check it out oke guys sekarang saya sudah keluar dari pintu keluar dan ini tampilannya di marunouchi exit ya kayak gini nih ini pintu depan padahal ya ayo kita lihat ke dalam ada apa eh ke dalam, keluar deng supi banget ya padahal udah jam setengah enam lewat jam berapa sekarang oh udah mau jam enam deng tuh udah mau jam enam kurang lima menit ya kurang enam menit ini ada di medical university oh coba kita lihat sini dah ini ada pintu depan marunouchi oke oke ini dia kalau malam gak begitu kelihatan ya kalau ini udah jam enam ya ini sih kalau siang keren banget ya keren banget ini guys aduh ntar kalau ada kesempatan saya akan datang disini di siang hari biar lebih jelas ya tapi ini dia salah satu objek wisata yang turis kalau gak datang itu rugi banget ya kemarin ya disini luas banget guys luas adem padahal udah jam enam wow ini yang silau tuh dari bawah tuh nih tampilannya aja gitu ya oke selamat menikmati oke guys sekarang saya udah depan shinkansen ini dia shinkansennya dan depan itu ada sehuda tau nih keburu-buru ini malah ah pokoknya jarang aja deh tuh 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 di atas oke menuju ke kanazawa terus kita duduk terus kita duduk jajar-jajar kita udah kayak pramungka aja kayak orang mau tidur 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 takuー tapi tapi pakai colokan guys ini guys mumpung ada casan di cas dulu biar baterainya gak segarat ini dia pemandangan di depannya di luar ya padahal sekarang udah jam 6 lewat 42-43 menit perjalanan sekitar 2 jaman ya dari Tokyo sampai di Tokyo desu guys ini bentar lagi sampai di Omiya ya itu ada pertemuan kereta hampir gak ada getaran dan suaranya di sini sebenernya gak keren banget jatuh pokoknya udah iya karena aku kan gini langsung gitu jadi bentar udah kayak pesawat gitu ya kata siudah katanya kalau taruh minuman sini gak jatuh karena getarannya terlalu halus gitu ya tapi ya kalau mau nyampe di stasiun pasti juga getar lah apalagi kalau bukan miring kayak gitu tentu miring tuh kelihatan guys ini di Omiya ini dia sunrise bukan sunlight ya lihat ini tuh ini 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 wajar ini ada Saitama yang support arena Toyoko Yin ini dia guys stasiun ya guys, masih udah lagi nambah nambah tiket buat nyambung atau ada paikinnya jadi bisa nyambung misalnya putus ya di tengah jalan terus mau dibayar sama mu bisa langsung dibayar jadi sekarang bisa mampah air di luasnya praktis kan? jangan ada inim guys, saya mau ke toiletnya dulu jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa masalah ya ini ini selamat menikmati tadi waktu jalan sempat ke cantol ini sekarang udah di Iyama dan udah keliatan salju guys ini bisa kita lihat walaupun gak begitu tebal tapi wah ini kayaknya lagi ada kabut jadi pengen main segini guys bisa meles doang misalkan di Iyama dikata saya gak bisa main ski apa jujur amat sih ini udah dekat Jowetsu bisa kita lihat itu ini memang tempat buat main ski ya guys gunungnya itu belum ada tulisannya sih di udang di daerah sekitar Jowetsu tepungnya banyak banget sih mungkin sekitar 20 cm kita lihat itu di jalan sempat gitu oke nanti kita lihat lagi oke guys sekarang kita udah nyampe di Sintakaoka mana sih gak ada pemerintah wangnya iya dan ini dia sing gansennya tadi saatnya turun sebelum turun saya pengen melihatin tuh ada salju yang dikumpul jadi saljunya tuh menuh-menuhin tempat parkir makanya digeser dijadiin gunung disana gunungnya gak terobur salju ya nanti kekang atur oke oke dingin gak hut sejuk mah ini mah sejuk sejuk ayo kita turun yo guys sekarang di apa sih namanya Sintakaoka dan ada yang menariknya ini jadi topinya seorang samurai panjang ini orang ketulungan bisa kita lihat ya panjang banget ini mungkin sekitar 6-3 meter ya ini dia jadi kalau aslinya ini terbuat dari besi atau tembaga terus disusun-susun gitu ya jika-jika pakai tali gitu rasanya sih gak sepanjang ini ini ada pemberitahuannya tapi saya juga kurang ngerti ini kayak seci tempatnya seci oseci riori oseci riori itu makanan yang dimakan pada tahun baru perayaan besar jadi itu biasanya itu makanan biasa aja rasanya cuma wadahnya penyajiannya itu manis cakep banget oke kita cekin kita cari oh iya ini ada sesuatu guys coba lihat di sini suara saya semua ya coba ini lihat ini kayaknya ini zui riuji temple ini termasuk national treasure miniaturnya tempolnya kayak gini ya yang ada di takauka ya nanti coba kesini bang boleh boleh enggak kayaknya gak bayar oke oke kita coba nyari makan dulu mungkin iyalah sebelah sini apa sebelah sana gitu pokoknya kalau disini ini kayaknya gak ada ada ini udon ada udon pikir ada mal tapi belum buka bang disana belum buka jam 10 bukanya udah kita muter-muter dulu muter-muter sebelah sana yuk bang yuk Sintakaoka oh iya guys ternyata disini ada ini ada beberapa tempat kayak itu ada Sirakawa Hida Hida City Nakayama ya jadi yang terkenal itu Sirakawa dan Nakayama Sirakawa itu memang ini apa ya semacam kota tua ya Takayama Nakayama juga kota tua bang orang festival musim panasnya terkenal gitu Sakuranya tapi dari semua itu saya lebih saya lebih menanti itu ya apa namanya onseng yang ada di di hotel cekuk banget gila kamu ini saya mau menanti makan iya sama juga udah kita cari makan dulu jadi kalau di Jepang itu stasiun juga pasti jadi terminal bus ya jadi semacam untuk interkoneksi ya kenapa kenapa gitu karena fasilitas umum lebih diutamakan daripada kendaraan pribadi disini walaupun hampir semua orang punya kendaraan pribadi jadi sekarang di Indonesia sebaiknya begitu ya bang jadi memang ada lokasi dibikin kayak gini jadi stasiun itu sekalian terminal bus gitu jadi perjalanan yang jauh naik kereta nanti untuk menuju ke wilayah-wilayah yang lebih kecilnya itu bisa naik bis gitu beberapa tempat yang sudah kayak gitu beberapa tempat masih kayak gitu cuma untuk di tingkat-tingkat provinsi di luar Jakarta udah masih tapi belum ya oh iya guys ini hotel hotel selalu muncul dimana aja ini Koyokoin saya bukan lagi pengen ini tapi memang selalu ada aja dimana aja ini ya hampir setiap stasiun ada hampir setiap stasiun ada tarifnya 8.000 yen dia nggak pakai ini dia diskon-diskonan dia makan paginya pakai onigiri nah itu tadi kita ada di dalam ini bagian luar stasiun Shin Takauka jadi ini stasiun khusus Shin Kamseng keren ya stasiunnya gede banget ini beneran kayaknya nggak kepake deh ini jaket ini kayaknya nggak kepake soalnya sekarang suhunya sekitar 10-12 derajat jadi sujuk banget enak banget ini aja udah buat menutupin perut sebenarnya sebenarnya ayo kita cari makan dulu ini Toyota Rencar tempat kami di belakang saya aja dia pakai ini loh di belakang puter kemarin ke saya ke kita jadi jadi lihat aja di sebelah saya aja dia pakai segini aja dia nyantai gitu saya pakai gini udah kedinginan juga jangan-jangan di dalamnya ada kompor gitu iya ada penghangat hud emang ada penghangat kamu punya saus nggak hud enggak bang punya saus nggak hud enggak ada yang pengen saya sausin apa bang itu yang ada pahap yang disausin oh iya KFC kali bang lebih lapar lebih lapar lebih lapar lebih lapar pilih-pilih bro mau nah yang mana makan dia mah utamanya tapi makan di mana itu dia oh iya guys ini kan perjalanan kita dari sekarang ini kan di Sintakaoka ya terus kita mau lanjut kemana ke Sirakawako jadi karena sekarang lagi di apa ya King Yusitai Senggeng itu deklarasi keadaan darurat iya sih kalau bahasa biasanya ini lagi lockdown lockdown untuk di beberapa provinsi termasuk provinsi yang ada di Sirakawako jadi jadi untuk ases kesana pakai kendaraan umum lagi ketutup jadi kita pakai rental card jadi kita nyewa mobil ya lebih enak lah buat dapat perjalanan buat dapat pengalaman baru juga nyetir di daerah tempat lain oke di Toyota Renault Car ini dia buat yang tahun 90an pasti tahu karakter-karakter semua ini ya dan karakter utamanya adalah Doraemon dan Nobita iya ini sekarang sekarang terima kasih terima kasih terima kasih